BNN Nusa Tenggara Barat berhasil ungkap bandara dan pengedar narkoba jaringan Jakarta-Lombok. Modus para pengedara memanfaatkan keramaian suasana lebaran dengan menggunakan jasa pengiriman. Inilah tersangka JM dan AR yang diduga merupakan bandar narkoba jenis sabu jaringan Jakarta-Lombok. Modus para tersangka memanfaatkan keramaian suasana lebaran dengan menggunakan jasa ekspedisi dengan pengiriman paket barang. Saat pengeledahan JM ditemukan sabu seberat 850 gram yang tersimpan di dalam 4 buah tas wanita. Sementara di lokasi lain, AR ditangkap bersama sabu seberat 11 gram yang disimpan di dalam bungkus permen di satu celana AR. Kini kedua tersangka yang merupakan bandar dan pengedar sabu, JM dan AR, harus mendekam di sel tahanan BNN Provinsi NTB untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua tersangka diancam hukuman mati. Dari Mataramusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, INews, melaporkan.